Ngopi dulu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya Dengan saya Si Bang Teksir lagi Bagaimana kabar Sobat-sobat Teksir mudah-mudahan Selalu baik-baik saja ya Oke Di konten kali ini Bang Teksir mau berbagi pengalaman Kembali ya Sobat-sobat Teksir Kita akan berbagi pengalaman Berbagi tutorial ya Ini ada masuk ya Untuk Infinix Hot 30i Untuk chipsetnya sendiri Menggunakan Chipset Mediatek ya Sobat-sobat Teksir Dan ini HP Keluaran belum lama ya Meskipun tidak baru Tapi belum lama Dan sudah pasti ini Masuk ke kategori New Security ya Sobat-sobat semua Nah Kasusnya adalah Lupa Pola ya Sobat-sobat Teksir Nah Seperti ini Kasusnya adalah Lupa Pola Tentu saja Jika kita Menggunakan tool Itu ada beberapa Tipe Yang memang Support ya Menggunakan unlock tool Ataupun Menggunakan tool lain Cuma Cuma di sini Untuk polanya Ataupun Lupa kunci Layar seperti Pola Sandi Ataupun Yang lainnya Kita akan Menggunakan Metode Tanpa PC Saja ya Siapa tahu Bisa Kalau tidak bisa Ya Tentu saja Kita harus Menggunakan Tool Ataupun Harus menggunakan PC Tapi kita akan Coba dulu ya Untuk di Infinix Hot 30i Ini Lupa Pola Ataupun Sandi Menggunakan Senam jari ya Ataupun Tanpa PC Oke Langsung saja ya Sobat-sobat Teksir Kita akan Matikan HPnya Karena Di sini Ada Sedikit trik Yang mana Trik ini Sudah Bang Teksir Terapkan Di HP Infinix Smart 7 Itu berhasil ya Sobat-sobat Teksir Kita tidak tahu Di Infinix ini Apakah bisa Tendak ya Karena Beda tipe Tentu saja ya Oke Posisi mati Sobat-sobat Teksir Langsung saja Tekan Volume Atas Dan power Bersamaan Ya Kalau sudah Muncul logo Infinix Lepas Powernya Terus Tahan Volume Atas Terus Tahan Volume Atas Sampai Masuk Ketampilan Echos Seperti ini Kalau sudah Masuk Ketampilan Echos Sobat-sobat Teksir Tekan Semua Tombol Ya Semua Tombol Bersamaan Satu Kali Klik Ya Maksudnya Klik Nah Setelah Itu Kita Tekan Volume Bawah Dan Power Bersamaan Oke Masuk Sobat-sobat Teksir Memang Sedikit Agak Susah Sobat-sobat Semua Kalau Pertama Kali Kalau sudah Masuk Ketampilan Seperti ini Itu Dipastikan Bisa Di Factory Reset Nah Bagi Sobat-sobat Tekstir Yang Mungkin Baru Pertama Kali Itu Sepertinya Bang Tekstir Masih Belum Yakin Kalau Sekali Jadi Jadi Kalau gagal Ya Diulang-ulang Aja Karena Kadang Kalau Baru Pertama Kali Itu Susah Untuk Masuk Ke Recovery Meskipun Tricknya Sama Yang Pasti Kecepatan Tangan Lalu Stepnya Sudah Paham Ya Dipraktekan Pelan-pelan Kalau sudah Masuk Recovery Berarti Dipastikan Bisa Nah Kalau sudah Ke Recovery Seperti ini Kita Langsung Saja Gunakan Volume Bawah Untuk Mengarahkan Ke Wipe Data Factory Reset Lalu Untuk Oke Sobat-sobat Tekstir Gunakan Power Ya Lalu Kita Arahkan Lagi Factory Data Reset Lalu Klik Oke Menggunakan Power Nah Auto HP Akan Memformat Ya Semua Data Ingat Ini Data Hilang Ya Kalau Sudah Ada Notifikasi Data Wipe Komplet Sobat-sobat Tekstir Tinggal Reboot Saja Sistem Nah Seperti Itu Ya Jadi Simpel Ya Sobat-sobat Tekstir Nah Ini Sudah Mulai Loading Karena Ini Bekas Kita Wipe Data Tentu Saja Akan Memakan Waktu Saat Loading Setelah Di Wipe Data Berhasil Itu Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Jika Tidak Ada Akun Google Itu Dipastikan Bisa Lolos Ke Menu Tanpa Harus Bypass Nah Yang Lebih Sulit Di Infinix Itu FRP Jika Lupa Akun Google Ataupun FRP Tentu Saja Harus Dibay Pass Kecuali Kalau Akun Google Sobat-sobat Tekstir Ingat Akun Google Yang Mana Bang Tentu Saja Akun Google Yang Pertama Kali Di Login Di HP Ini Sebelum Di Reset Kalau Ingat Tinggal Login Saja Maka Dia Akan Auto Nanti Terbaipas Dengan Sendirinya Nah Masalahnya Kebanyakan Di Lapangan Itu Lupa Segala-galanya Dari Pola Lupa Dari Akun Google Lupa Jadi Yang Lebih Sulit Itu Justru FRP Nah Karena Di Kesempatan Kali Ini Bang Tekstir Hanya Berbagi Untuk Faktor Reset Saja Untuk Menghilangkan Sandi Layar Pin Layar Dan Lain Sebagainya Kalau Memang Nanti Ini Ada FRP Tentu Saja Kita Akan Kerjakan Di Konten Berikutnya Kalau Memang FRP Nggak Ada Dipastikan Lolos Ke menu Jadi Kita Akan Tunggu Saja Sobat Tekstir Baik Baiklah Sobat Sobat Tekstir Ini Sudah Masuk Ketampilan Pilihan Bahasa Nah Kalau Kita Lihat Dengan Seksama Itu Ada Gambar Gembok Di Pojok Kiri Atas Itu Artinya HP Ini Terlok Akun Google Pasti Terlok Akun Google Ora Kene Ora Karena Itu Sudah Rumus Pasti Namanya HP Dipakai Tentu Saja Pasti Ada Akun Google Nah Disini Tidak Ada Tombol Lewati Sobat Tekstir Ini Adalah Ciri Terlok Akun Google Yang Signifikan Seperti Ini Ketika Connect Wifi Itu Diwajibkan Harus Connect Tanpa Ada Tombol Lewatinya Dan Yang Lebih Signifikan Lagi Di Pojok Kiri Atas Itu Ada Gambar Gembok Itu Artinya FIG HP Ini Kelog Akun Google Nah Untuk Akun Google Bang Tekstir Akan Share Di Konten Selanjutnya Jadi Kalau Sobat Tekstir Ingat Akun Google Tinggal Login Lalu HP Nanti Akan Kem Menu Oke Mungkin Itu Untuk Jumpa Konten Pada Kali Ini Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Untuk Menambah Wawasan Sobat Tekstir Semua Infinix Tidak Perlu Menggunakan PC Yang Lupa Kunci Layar Ya Baik Pin Pola Atau Sandi Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Kurang Dan Lebih Nyebang Tekstir Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih